Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Islam merupakan salah satu agama yang paling kerap disalah artikan sepenyedua dekti terakhir Banyak cap intoleran, radikal, serta mendukung kekerasan ala teroris disematkan kepada penganut Islam Tudingan-tudingan itu semakin marak di negara barat korbannya adalah para emigran Lima sosok dalam daftar ini punya satu kesamaan Mereka dulunya percaya bahwa Islam adalah agama yang memicu kekejuan di dunia Mereka secara gigi menyebar wacana menyudukan agama yang berkembang pertama kali dari jadisera Arab ini Namun belakangan para pembenci Islam yang gigih itu justru tertarik pada ajaran Nabi Muhammad SAW Mereka mengubah keyakinan yang lama menjadi sepenuhnya memeluk Islam dan mengakui keesaan Tuhan Seperti apa cerita mereka yang tiba-tiba mengubah persepsi buruk tentang Islam lalu menjadi pemeluk Islam yang tahan Berikut rangkumannya Yang pertama ada Daniel Strike anggota partah rakyat Swiss yaitu SVP Dulunya pembenci Islam yang tenar Daniel Strike sangat menentang keras pembangunan masjid di negaranya selama kurun 1990-an Situs Islami melaporkan strike mengandung Kristiani yang tahan Dia dibesarkan dengan ajaran Kristiani dari semasa kecil yang pernah bercita-cita menjadi pastor Namun ketika remaja niatnya berubah Ia mulai gemar berpolitik dan tanpa ragu terjun langsung menjadi anggota partai ternambah di Swiss SVP bukan partai sembarangan Di dalamnya terdiri dari cendekia, ilmuwan, pelajar, dan pegiat Bukan dari kalangan Muslim Partai ini menjadi penentang nomor wahid penyebaran Islam di Swiss Dan Strike paling vokal menyuruhkan penutupan masjid di negara coklat ini Dalam usaha hanya menyingkirkan Islam di Swiss Lelaki ini malah mempelajari Al-Quran dan Islam Dia berharap dengan memahami ajaran Nabi Muhammad Dia mampu meruntuhkan imam kaum Muslimin Yang terjadi Dia malah terpesona dengan ajaran rahmatan lil'alamin ini Semakin jauh Strike belajar Islam Semakin tenggelam dia di dalam keindahan agama Samawi Dia akhirnya menjadi mu'alaf 6 tahun yang lalu Banyak perbedaan yang saya dapatkan ketika mempelajari Islam Agama ini memberikan saya jawaban logis atas pertanyaan hidup Yang penting dan tidak saya temukan di agama saya katanya Yang kedua ada Arnold Van Dor Sebuah film yang menghina Nabi Muhammad SAW diluncurkan pada tahun 2008 Secara mengujudkan Pegiat anti-Islam itu asal Belanda Yang kemudian menjadi mu'alaf awal tahun 2013 Dia bahkan melakukan ibadah haji untuk pertama kalinya Sembilan bulan setelah mengucapkan syahadat Dia mengatakan mendapatkan ketenangan setelah menjadi seorang Muslim Berita Dor menjadi seorang Muslim Dan menjadi gaun besar di media-media barat kala itu Sebelum menjadi mu'alaf Dor adalah bekas wakil ketua partai kebebasan Belanda Yaitu BVV Pimpinan Kier Wilder Politisi Belanda terkenal dengan gerakan anti-Islam Namun setelah mempelajari Islam Dor akhirnya memutuskan untuk menjadi mu'alaf Dia bersyahadat di akun Twitter miliknya Dengan menggunakan bahasa Arab Dan mengunjukkan semua orang Dor yang berusia 46 tahun Yang merupakan sosok yang sopan dan lembut Dia percaya bahwa Islamfobia Atau diskriminasi terhadap Islam Dan kaum Muslim di Eropa Berasal dari media media barat Dan upaya pemerintahan untuk memperlihatkan citra Islam yang gelap Dia bahkan mengatakan Jika orang-orang di Eropa tahu Betapa indah dan bijaksananya Islam Maka mereka semua pasti akan menjadi mu'alaf Semakin saya membaca juga Al-Quran Semakin saya yakin Islam adalah agama yang benar Dan indah dan bijaksana Kata Dor Setelah dirinya menjadi mu'alaf Mantan rekan kerjanya yang di partainya dahulu Sudah tidak pernah lagi berhubungan dengan Dor Saya belum berbicara dengan Gearwilder Sejak saya meninggalkan partai kebebasan Saya tidak tahu kenapa Ketika Anda meninggalkan partai Anda pada dasarnya sudah dianggap tidak ada lagi Kata Dor Saat diwawancarai kantor berita Yang ketiga yaitu Yusuf Estes Yusuf Estes adalah seorang mu'alaf asal Amerika Serikat Bahkan bisa dibilang dia dahulunya termasuk dalam orang-orang yang mengidap Islam Estes lahir dari keluarga Kristiani yang taat di Midwest Amerika Serikat Keluarga secara turun-temurun membangun gereja dan sekolah di Amerika Serikat Keingin tahunya yang besar terkait ajaran Kristiani membuat ingin mengunjungi gereja-gereja lain Ia datangi gereja metodis Episokopah, Nazaret, Ekeb, dan lain-lain Tak hanya itu Estes juga mempelajari agama lain Seperti Hindu, Yahudi, dan Buddha Tapi tak sekalipun dia peduli pada ajaran Islam Estes sempat meyakini Muslim adalah penyembah kubus Di tengah padang pasir yang senang dengan kegerasan Pada tahun 1991 Estes merintis usaha yang kemudian mengantarkannya berkunjung ke luar negeri Negara pertama yang ia kunjungi adalah Mesir Di negara Piramida Estes bertemu dengan seorang pria Muslim Satu hal yang ada di pikiran Estes tentang Muslim Estes tidak percaya ia harus berhubungan dengan sosok yang begitu ia benci Betapa terkenyuknya Estes ketika mereka berbincang Ternyata pria Muslim itu mengaku percaya pada kebenaran Injil Serta menghormati Yesus Atau dalam Islam disebut Nabi Isa Mereka terlibat percakapan intim Kemudian akhirnya membawa Estes mengunjungi masjid Akhirnya dia justru memuluk Islam Dan diikuti oleh istrinya Anak-anaknya, ayah, serta mertuanya Estes kemudian mendalami agama di Mesir Maroko, dan Turki Sejak tahun 2006 Sub Estes secara legural tampil di PSTV Muda TV Demikian pula Islam Channel yang berkemarkas di Inggris Yang keempat Yaitu Terry Holparks Banyak jalan seorang beralih keyakinan menjadi seorang Muslim Salah satunya adalah anggota polisi militer Amerika Serikat Yaitu Terry Holparks Yang pernah menjadi penjaga penjara di Guantanamo Di penjara inilah militer Amerika Serikat menahan tokoh Al-Qaeda dan Taliban Yang dianggap paling berbahaya Holparks bertugas di tempat yang paling merikan di muka bumi ini Sepanjang kurun 2002 hingga 2003 Holparks terusik saat melihat para tawanan ini diperlakukan seperti binatang Salah satu siksaan yang sering dilakukan untuk membuat stres adalah memaksa tahanan tidur di lantai dengan suhu dingin Lalu lantai tersebut dibanjiri dengan air dingin Darah menstruasi para penjaga wanita juga kerap diusapkan ke wajah para tahanan Menurut Holparks Para penjaga dicecogi bahwa yang ditahan di situ adalah orang-orang yang paling buruk di dunia Mereka adalah orang yang memusuhi Amerika Serikat dan anti-demokrasi Kendati begitu Holparks melihat fakta yang menarik Walau disiksa seberapa pun Para tahanan ini tetap tegar Di sel mereka tetap tersenyum dan berdoa lima waktu sehari Para tahanan mengaku tak pernah takut menghadapi apapun Dan mereka merasa ada Tuhan yang selalu menjaga mereka Pemuda ini mulai penasaran Dia mempelajari Islam dan membaca-baca Al-Quran Dia juga mulai membanding-bandingkan Islam dengan kepercayaan yang lain Holparks mulai tercerahkan Al-Quran adalah buku yang paling mudah dimengerti di dunia Isinya simple Dia menjadi pembimbing untuk hidup kata Holparks Sejak tahun 2005 Holparks berkomitmen masuk Islam Dia perlahan mengamalkan semua adaran Islam Dia memulai hidup yang baru dengan meninggalkan rokok dan minuman keras Holparks juga rutin salat lima waktu Holparks mulai menyuarakan apa yang terjadi di Guantanamo Dia ingin dunia tahu soal kekejaman yang dilakukan Amerika Serikat pada musuh mereka Yang kelima yaitu Ibrahim Killington Yang kelima yaitu Ibrahim Killington Tragedi serangan teroris 11 September 2001 telah memberikan andil besar dan tumbuhnya Islamfobia di dunia barat Utamanya Amerika Serikat Namun peristiwa itu juga memberikan hidayah bagi sebagian besar orang Dan betapa akungnya Islam lalu memuluknya Inilah yang terjadi terhadap Ibrahim Killington Saat tragedi itu berlangsung Dia menganggap Muslim sebagai penjahat dan berniat untuk memerangi mereka Namun Di tengah upaya untuk bergabung dengan tentara Amerika Serikat Dia malah mendapatkan hidayah dari sebuah siara radio Pikirannya pun tertarik untuk mempelajari Islam lebih jauh lagi Dari apa yang dipahaminya Sejak saat itu Ia terus mendalami Islam Dan akhirnya memeluk agama ini Masa lalunya yang hanya untuk bermabuk-mabukan Dan bersenang-senang tak lagi dilakoninya Aktifitasnya kini hanya untuk beribadah di masjid Itulah 5 sosok pembenci Islam Justru berarih menjadi mu'alaf Semoga Kisah ini bisa bermanfaat Wallahu'ala misawaf Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!